Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Anak yang soleh dan solehah Yang selalu dirahmati oleh Allah Semoga kita pada hari ini Dalam keadaan sehat Dan tidak kurang Suatu apapun Anak-anakku yang aku sayangi Pada kali ini Bu Eni akan mengajak Belajar bersama dengan anak-anak Pada pelajaran pendidikan Agama Islam Pelajaran 2 Di sini nanti Kita akan mempelajari Tentang bacaan Surah Anasir Artinya Kemudian Anasir itu Adalah surah yang Diturunkan dimana Itu nanti akan kita pelajari bersama Pada pelajaran kali ini Yaitu judulnya Ini adalah Senangnya belajar Surah Anasir Anak-anakku yang aku sayangi Surah Anasir ini Adalah termasuk surah Di dalam Al-Quran Pada just 30 ya Di sini Bacaan surah Anasir Dan artinya Tapi ini nanti Bu Eni ingin memberi Contoh dulu Bacaan surah Anasir Mudah-mudahan Anak-anak bisa Belajar Mengikuti Ya nanti kalau saatnya ada Kurang dan salahnya Kita benarkan bersama-sama Oke anak-anakku Ini sebelum Bu Eni membacakan dengan artinya Bu Eni ingin Mencontohkan dulu Yaitu Bacaan surah Anasir Yang pertama Kita membaca Tahu dulu ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ida ja'a nasrullahi wafatah Waru'aytan nasa yadkhuluna Fidinillahi afwaja Fasabih bihamdi robbika wastaghfir Innahu kanatawabah Nah anak-anakku Itu tadi adalah Contoh bacaan Surah Anasir Anak-anak tahu enggak Surah Anasir itu Artinya adalah Pertolongan Oke anak-anak Disini Bu Eni Ingin membacakan artinya Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya Dengan menyebut Nama Allah Yang Maha Pengasih Laki Maha Penyayang Kemudian Ini ayat pertama Ida ja'a nasrullahi wafatah Apabila telah datang Pertolongan Allah Dan kemenangan Waru'aytan nasa yadkhuluna Fidinillahi afwaja Dan engkau melihat manusia Berbonong-bonong Masuk agama Allah Fasabih bihamdi robbika wastaghfir Innahu kanatawabah Maka bertasbihlah Dengan Tuhanmu Dan mohonlah ampun Kepadanya Sungguh dia Maha penerima taubat Itu tadi adalah Arti Daripada Surah Anah Anasr Oke anak-anak Mari kita pelajari Pelajaran selanjutnya Pesan Surah Anasr Surah Anasr Adalah Surah Yang Ke 110 Jadi Urut-urutannya Surah Anasr Itu Adalah Surah Yang Ke 110 Di dalam Al-Qur'an Kemudian Surah Anasr Tadi Terdiri Atas Tiga Ayat Dan Termasuk Surah Madaniyah Apa artinya Surah Madaniyah Surah Yang Diturunkan Setelah Nabi Muhammad Hijrah Dari Mekah Ke Madinah Surah Ini Diturunkan Di Madinah Kemudian Surah Anasr Artinya Adalah Pertolongan Allah Dan Surah Anasr Itu Bisa Dibaca Untuk Pelajar Apa namanya Mengerjakan Sholat Pada Rakaat Satu Atau Rakaat Dua Setelah Membaca Surah Al-Fatihah Kemudian Nama Surah Anasr Atau Surah Ini Diambil Dari Kata Nasr Yang Artinya Pertolongan Tadi Nasr Itu Terdapat Di Dalam Atau Diambil Dari Surah Anasr Ayat Pertama Kemudian Pokok-pokok Isi Surah Anasr Di Sini Ada Dua Yaitu Pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Datang Islam Akan Mendapatkan Kejayaan Pertolongan Allah Akan Datang Kepada Agama Islam Akan Mendapat Kejayaan Kemudian Yang Kedua Perintah Allah Kepada Orang Beriman Agar Selalu Bertasbih Kepada Allah Bertasbih Itu Bagaimana Membaca Subhanallah Memujinya Kemudian Meminta Ampun Kepada Allah Subhanahu Jadi Kalau Kamu Sudah Bertobat Maka Bertobat Lah Seperti Taubatan Nasohah Yaitu Tobat Benar-benar Tobat Dan Tidak Akan Mengulangi Untuk Yang Kedua Kalinya Dan Pada Saat Itu Kita Harus Minta Ampun Kepada Allah Karena Memang Manusia Adalah Tempat Salah Dan Do Dan Dosa Maka Ketika Terjadi Peristiwa Yang Menggembirakan Kita Itu Juga Harus Memuji Kepada Allah Jangan Lupa Setelah Kita Bergembira Kemudian Lupa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah Tadi Anak-anak Sedikit Tentang Isi Dari Kandungan Surah An Nasr Maka Anak-anak Silahkan Nanti Dibaca Lagi Surah Nasr Artinya Tadi Sudah Dibacakan Juga Karena Sudah Dibacakan Kemudian Kamu Nanti Tinggal Menghafal Kalau Kemarin Kalian Sudah Menulis Sebagian Sudah Dibempuk Sebagian Ada Yang Belum Nah Disini Nanti Bagi Bagi Anak-anak Yang Belum Hafal Dari Surah An Nasr Caranya Mudah Yaitu Dengan Cara Membacanya Dengan Cara Bagaimana Dengan Cara Diulang Ulang Kemudian Bisa Semaan Dengan Temannya Atau Bunda Atau Sama Ayah Gitu ya Maka Dari itu Anak-anak Giatlah Kamu Untuk Membaca Al-Quran Karena Membaca Al-Quran Itu Merupakan Suatu Ibadah Dan Nanti Akan Diperhitungkan Oleh Allah Subhanahu Watahala Oke Anak-anak Sebelum Diakhiri Pada Pelajaran Kali ini Bu ini Mohon Maaf Apabila Ada Kesalahan Baik itu Mengucapkan Bacaan Atau Apa Namanya Dalam Menjelaskan Dengan Kamu Ya Dengan Kamu Sekalian Bu ini Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Selamat Mencoba Harus Selalu Optimis Ya Bisa Nah Apalagi Kalian Sekarang Sudah Kelas Tiga Oke Anak-anakku Sebelum Diakhiri Kita Baca Alhamdulillah Dulu Ya Alhamdulillah Rupilalamin Akhiru kalam Billahi Taufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Taufiq 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 Rupilalamin Ros